Gila guys, licin Nih, aku juga bakal kasih tau ke kalian efek negatif yang aku rasakan selama 2 minggu, aku pake si serum ini Hai, aku Utdin, selamat datang di youtube channel aku Nah, 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 siapa disini yang nunggu-nunggu aku nge-review scarlet serum setelah pemakaian 2 minggu Ayo, kalian pasti nungguin kan? Nah, aku juga bener-bener nungguin banget, ya kan aku bener-bener pengen tau hasilnya, bagus atau enggak Nah, insya Allah aku bakal ngejelasin disini secara singkat, padat, dan jelas Jadi, sebelumnya aku bakal ngasih tau dulu bahwa si serum scarlet ini ya Itu klaimnya, ada beberapa klaim gitu yang dia klaim Apa sih? Pokoknya yang dia klaim itu salah satunya kayak kulit lebih halus Terus kerutan hilang, kori-kori mengecil, nge-brightening kulit kita juga tentunya, lebih putih Flek hitam memudar, ya, menjaga jerawat juga Terus mengontrol kadar minyak berlebih juga, guys Nah, disini aku bakalan ngasih tau ke kalian apakah klaim-klaim yang tadi aku sebutin itu bener-bener terbukti atau tidak Nah, sebelumnya juga aku mau ngasih tau ya ke kalian Yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian Yang cocok di kalian belum tentu cocok di aku Yang ngefek di aku belum tentu ngefek di kalian Dan yang ngefek di kalian belum tentu ngefek di aku Oke, sebelum menuju ke review Ini aku mau jelasin sedikit dulu Nih, disini aku itu pakenya yang Bradley Ever After Serum Sorry guys kalau misalnya burem ya Karena emang kamar aku jelek Nah, jadi aku tuh pake yang pink ya guys ya Bukan yang ungu, bukan yang acne serum Tapi yang Bradley Ever After Serum Oke Kalau yang ungu itu untuk jerawat Untuk nyembuhin jerawat ya guys ya Kalau ini bukan Nah, jadi yang pertama Yang aku rasakan selama aku udah pake si serum ini selama 2 minggu Itu adalah kulit wajah aku rasanya ketarik guys Bener-bener ketarik Terus jadi kenceng gitu pokoknya Nah, yang kedua Aku merasa kulitku itu lebih halus ya Kenapa? Karena yang aku bilang tadi di poin pertama Bahwa kulit aku kayak ketarik gitu kan Kayak jadi kenceng Nah, otomatis kulit menjadi lebih halus Nah, karena kulit aku jadi lebih halus Otomatis kayak kerutan Terus garis-garis halus Itu pasti hilang ya kan Karena ketarik tadi Oke, lanjut Yang ketiga Jadi si klaim dari si serum Scarlett ini kan Salah satunya itu adalah Mengecilkan pori-pori Nah, untuk pori-pori Aku bakalan tunjukin fotonya nanti di akhir video Oke Oke, untuk yang keempat Itu mencerahkan atau tidak si serum ini Nah, yang aku rasakan Untuk meningkatkan tone wajah aku ya Itu kalau menurut aku dia kurang guys Kenapa? Kalian bisa lihat sendiri Ini area jidat aku Kayak masih gelap Cuman udah lebih terang Daripada sebelum aku menggunakan si Scarlett ini Atau mungkin juga Untuk brightening itu sendiri Efeknya muncul gak secepat itu gitu Mungkin satu bulan pemakaian Atau mungkin sampai si serum ini habis Baru kelihatan gitu brighteningnya Nah, lanjut yang kelima nih guys ya Glowing gak sih setelah pemakaian si serum ini? Nah, yang aku rasakan itu ya Kenapa? Karena di poin satu tadi udah aku jelaskan Kalau misalnya kulit aku tuh kayak rasanya ketarik gitu ya Jadi kayak lebih kenceng otomatis Kulit juga kayak lebih mengkilat gitu Jadi kelihatan lebih glowing Nah, lanjut yang keenam Itu adalah yang utama guys Flag hitam ya Nah, aku bakalan kasih foto aja deh ke kalian Untuk masalah flag hitam ya Kenapa? Karena kalau di kamera tentunya gak terlalu terlihat gitu guys Cuman yang aku rasakan ini Bagian sini tuh Ihh Glowing banget Nah, lanjut aja Ini aku bakal kasih fotonya disini ya Nah, ini kalian bisa lihat Ini sekalian aku mau jelasin Yang pori-pori juga ya Nah, pertama kita pori-pori dulu deh Nah, kalian bisa lihat nih Pori-pori aku Ini aku lingkari No, before afternya Ya Seperti ini Kelihatan banget kan Ini lubang-lubang Terus yang afternya itu Agak halus Sudah halus ya Nah, terus yang kedua itu Flag hitam Ini kalian bisa lihat Flag hitam Aku jelasnya seperti apa Terus setelah aku pakai serum nih Yang udah aku lingkari Nah Memudar Walaupun cuman sedikit Tapi itu bener-bener kemajuan yang Sangat-sangat Wow, buat aku Karena Flag hitam itu Nggak bakal bisa hilang guys Dia hanya bisa disamarkan Nah, aku juga bakal kasih foto lain Nah, ini dia Kalian bisa lihat Untuk tone Tone warna kulitnya juga Agak sedikit meningkat Ya, walaupun Kalau menurut aku Dia kurang Apa sih Kurang lah Mungkin karena Emang aku pakainya Baru dua minggu Insya Allah Nanti aku bakalan Review kembali Ya, insya Allah Kalau Aku udah Ngabisin Si serum ini Apakah hasilnya akan bener-bener Lebih maksimal Apakah Noda jerawat Eh, sorry Noda jerawat Noda flag hitam aku ini Akan lebih memudar Dan warna tone kulit aku Akan lebih meningkat lagi Oke, kita tunggu aja Nah, setelah aku jelasin Kelima manfaat dari Si serum skalet ini Aku juga bakal Kasih tau ke kalian Efek negatif Yang aku rasakan Selama dua minggu Aku pakai Si serum ini Nah, efek negatifnya itu adalah Aku muncul jerawat guys Kelihatan gak? Ini Tinggal merah gitu sih Nah, karena Si serum ini Tidak boleh digunakan Oleh wajah Yang berjerawat Jadi, aku Pakai si serumnya itu Aku hindari Dari area Yang ada jerawatnya ini Jadi, aku pakai semuanya Kecuali Di area sini Jadi, aku Skip lah Aku longkap gitu Di sini ya Nah, ini sih Udah mulai Aku gak pakai apa-apa sih Ini Si jerawatnya Karena emang Kalau misalnya aku berjerawat itu Gak pernah lama Dan gak pernah Kayak Beranak gitu Enggak Cuman satu kali ini Cuman selama aku pakai Si serum sebelumnya Sebelum ini Itu aku gak pernah berjerawat sama sekali Bahkan Pas Kayak mau Masa-masa height gitu Tetap aku gak berjerawat Tapi pakai ini Aku Ada jerawatnya Tuh Jerawat ini muncul Setelah aku menggunakan Serum ini Sekitar Seminggu Sampai Sepuluh hari Kalau gak salah ya Ya, tujuh sampai sepuluh hari Si Seingat aku Ini udah agak kering Ini kalian bisa lihat sendiri Muka aku Gila guys Licin Nih Ini aku gak pakai highlight Gak pakai apa-apa Gak pakai blush on Gak pakai bedak Gak pakai foundation Gak pakai Baby cream Atau tone up cream Gitu kan Bener-bener Aku cuman pakai alis Ya, riasan mata Sama lipstick aja Oke guys Itu dia video aku hari ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa untuk di like Comment Dan share video aku ini Serta di subscribe Dan nyalain tombol loncengnya ya Thank you Sub indo by broth3rmax